Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 musim 2022-2023 akan segera bergulir beberapa hari lagi. Jelang menyambut ajang ini, tim Bali United tahun ini telah mempromosikan dua bakat belia dari Bali United Youth U18. Mereka adalah Komang Aryantara dan Imade Tito Wiratama yang kini resmi menjadi bagian dari tim senior. Kehadiran mereka menyusul tiga pemain muda lainnya yang sudah lebih dahulu bergabung dengan skot utama Bali United. Sebelumnya sudah ada nama Gede Agus Mahendra, Komang Triarta, dan KD Dimas yang sudah merasakan kompetitifnya Liga 1 2021-2022 musim lalu bersama Bali United. Masing-masing usia pemain ini bisa dibilang masih sangat belia dan belum genap menginjak 21 tahun. Hal itu pun membuktikan bahwa umur bukanlah halangan untuk bisa mencapai dan bermain di level tertinggi bersama Bali United. Menjelang bergulirnya Liga 1 2022-2023, pihak Bali United mengklaim jika timnya kini mengalami peremajaan usia pemain. Saat ini rata-rata umur penggawa Bali United berada di kisaran 28,5 tahun. Diketahui sebelumnya Bali United mendapat kritikan tajam dari para supporternya karena merekrut pemain senior. Para pemain yang sudah tak muda lagi itu digadang-gadang jadi penyebab Bali United tak mampu berbuat banyak di ajang Piala Presiden 2022 dan AFC Cup 2022. Kini Bali United telah menjawab keraguan supporter dengan mempromosikan dua pemain mudanya. Menarik untuk dinantikan bagaimana aksi para pemain muda ini bersama Bali United mengarungi Liga 1 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!